Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai assalamualaikum kembali lagi ke channel saya Abu Nawal Kita sudah sedia maklum bahwa rakyat Indonesia yang berada ataupun menetap di Malaysia Memang agak ramai jumlahnya Dan faktor paling penting mereka datang ke sini adalah Yang pertamanya dari segi pendidikan Dan juga yang keduanya faktor kerjaya Yang ini mereka datang ke sini sebagai TKI Denaga Kerja Indonesia Walaubagaimanapun kita seolah-olah lupa bahwa Sebenarnya di Indonesia juga Ramai rakyat Malaysia yang telah berhijrah Ataupun bermastautin di sana Wah oke oke baru tahu ini Saya mengenali seorang rakan Yang merupakan rakyat Malaysia Tetapi sudah sekian lama Yaitu puluhan tahun Menetap ataupun tinggal di Indonesia Jadi sebagai mewakili Sekalian ramainya Rakyat Malaysia yang menetap Dan tinggal di Indonesia Saya telah mengambil satu kesempatan Untuk mewawancara beliau Menerusi aplikasi Google Meet Dan tujuannya ialah Semata-mata untuk menceritahu Beberapa hal Tentang rakyat Malaysia Yang kini menetap di Indonesia Jadi apa kata untuk kesempatan ini Saya ingin mengajak anda sekalian Untuk sama-sama menonton Wawancara antara saya dengan Encik Faiz Abdullah Yang sudah puluhan tahun Menetap di negara jiran Indonesia Jadi antara soalan yang bakal saya tanyakan ialah Apakah antara faktor Yang menyebabkan orang Malaysia Datang dan tinggal di Indonesia Dan kenapa sih Orang Malaysia Begitu betah Tinggal di Indonesia Jadi saya rasa Soalan-soalan ini agak menarik Untuk kita ketahui jawapannya Dan dengan itu Marilah sama-sama kita dengarkan Apakah jawapan yang bakal kita dengarkan Daripada Encik Faiz Abdullah itu sendiri Jom Jom Jangan lupa subscribe dulu guys Channel abun awal Link di deskripsi ya Oke Faiz Oke ini pakci Sudah lama duduk dekat Indonesia Alhamdulillah boleh tahan Lebih kurang dalam Indonesia dari tahun 1998 Oh lama tuh Tapi bahasa masih boleh ya Masih boleh switch from Indonesian Malaysian accent to Malaysian accent Anytime Ataupun boleh keliru tak Sometimes Oh tak ada Sebab kita dah memang apa Orang kata Mencari jati diri Mencari jati diri Jadi Boleh cakap Indonesia Apa segala macam Tapi Tetap maintain lah kita punya Identiti kita sebagai Malaysian Betul 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 So dekat sana Bahasa tu memang tak ada Kalau bercakap dengan orang sana Memang cakap dalam bahasa Indonesia Terus lah Betul Sebenarnya macam Indonesia ni Dia kan Negeri dia luas Daripada Sabang sampai Marokai Jadi Sabang tu yang paling Bahagian yang Paling Paling Setara Paling Paling tidak Paling-paling barat Okay Lepas tu Marokai tu yang Paling-paling timur Okay Maknanya daripada Sabang tu Dekat Aceh Bahagian Aceh tu Lepas tu Marokai tu Bahagian yang Sampai dekat Papua Oh sana Jadi Jadi dia Jadi macam tu lah Benda yang maknanya Jauh ya Indonesia tu Dan Dia orang Dan dia orang ada macam-macam Etnik Bahasa Okay contoh Macam kat Aceh tu Bahasa dia lain Tak sama langsung Dengan bahasa yang Dekat pulau katakan Bahagian Medan Okay betul Yang bahagian Medan Tak sama langsung Dengan bahagian yang Padang Okay Yang Padang langsung Tak sama dengan Bahagian yang Jawa Jadi Memang Ada terlalu banyak sini Apa tu Orang kata Sungguh-sungguh bangsa Tak ada sini Terlalu luas Terlalu banyak Jadi bahasa Dia orang pun lain-lain Bunyi pun lain-lain Kalau contoh Macam kalau kita pergi ke Kepulauan Riau Itu dia orang cakap Macam kita cakap Dekat Johor Orang Johor cakap Sebijik macam orang Johor cakap Ya itu Saya dah maklum Sebab ada Channel YouTube Nama Asyireh Lover Kalau tak silap Dia orang selalu tengok Channel dia Memang dia cakap Macam orang Johor lah Macam orang Malaysia Dan dia orang berpantun-pantun Saya pernah macam Ada pergi Perkawinan dekat Pulau Riau kan Dia orang cakap Sebijik macam Orang Johor tu lah Lepas tu berpantun-pantun Jadi saya cakap Ini memang Sangat Melayu Sangat Melayu Jadi memang Rasa Terlalu banyak Sumpu-sumpu terlalu banyak In fact kalau pergi ke Bagian-bagian Papua tu kan Macam orang kulit hitam kan Macam orang kulit hitam Memang kita tengok Macam orang Afrika Tapi memang bukanlah Orang Afrika Tapi maksudnya Dia punya Features wajah Dia tu macam tu Ya Tapi cakap-cakap ni Bahasa-bahasa Indonesia Jadi sebab telah Luasnya negara ni Negeri Indonesia Atau kita punya NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Macam-macam Style cakap Macam-macam style Muka pun kita boleh tengok lain Budaya pun kita boleh tengok lain Apa yang spesialnya kan Dengan YouTubers daripada Riau tu kan Dia berpantun Gunung Daik Bercabang 3 Pulau Pandan Jauh ke tengah Betul Ya macam tu ke tu Betul Dan gunung Daik Gunung Daik tu Semua ada dekat sana tu Itulah Dia tunjuk Dia tunjuk Gunung Daik tu Ada dekat situ Memang Memang macam tu Jadi pulau-pulau tu Semua nama-nama pulau Gunung tu apa Semua ada dekat sana In fact saya pernah pergi padang kan Ada macam Maling Kundang Mula dengar Cakap Maling Kundang Ya Pasar yang manusia jadi batu tu kan Yang dia ada hak kepada Ibu dia Memang ada dekat situ Ada katanya Adalah Lagenda Yang tu ada Bunyi lagi Lepas tu ada Dan adalah gunung-gunung yang Yang apa Yang ada masuk dalam Hantu-hantu Yang selalu kita dengar Jadi kita Kalau kita tengok Akal Akal sebenarnya Akal bahasa kita Ataupun akal bangsa itu tu Memang dari Kita kan dulu sebelum Sebelum penjajahan berlaku Contohnya Sebelum ada macam British ambil tanah Melayu Ok Belanda ambil Indonesia Kita ni Sebelumnya satu Satu Apa tu kita panggil Satu ras Masa dia Satu ras Satu kerumpuk Gagasan Kepulauan Melayu tu kan Kepulauan Melayu Jadi Sebenarnya memang Bila ada penjajahan Penjajahan Inggeris Penjajahan Belanda Mereka berbagi-bagi kuasa Ok Ya Pecah dan perintah Aku ambil bagian ni Padahal Dia pun sama Dia orang pecah dan perintah Yes Betul Jadi macam Katakan Sabah pun Ok kan dekat dengan Filipina tu kan Filipina tu pun Termasuk daripada Kepulauan apa Melayu Kepulauan Yalah Kepulauan tanah Tanah Melayu lah Kalau saya panggil Memang Buka Bahasanya lain-lain sikit Atau dan sebagainya Tapi Secara garis besar Kita itu masih ada Connection Interconnect Interconnect kan Ada kaitan lah Ada kaitan Betul Betul So jadi sekarang Faiz ni dekat mana sekarang Di Jawa ke Dekat Sumatera ke Dekat Mana Dekat Kepulauan Jawa Oh Kepulauan Jawa Di mana ya Tentang duduk ni Pada saya Mana-mana pun sama je Maknanya Kelebihan Masing-masing tu ada Contohnya macam Kalau kita duduk Dekat Bekah Bangsa dia lain Okay Feeling dia lain Kita duduk Dekat Malaysia pun sama Kayanya bang Cukar merantau Kita duduk dekat Eropa Rasa dia lain Sebab saya pernah duduk Dekat Eropa juga Oh kan Saya pernah duduk dekat Indonesia Pada saya Dekat Eropa berapa lama tu Okay Eropa tu tak adalah lama sangat Berbulan-bulan tu adalah Okay Dua bulan Tiga bulan kan Tapi saya Australia pun ada Berbulan-bulan Tapi pada saya Mana-mana tempat pun ada Kesebeban masing-masingnya Nak cakap kekurangan tu Tak ada kurang lah Sebenarnya semua best Bumi Allah ni luas Okay Kita memang Boleh jalan mana-mana Yang kita suka Okay Kita beradaptasi Dengan kultur Budaya Sebab kita berbacarakat Jadi kita kena tukar Style kita fikir Cara kita berinteraksi Dengan manusia Dan sebagainya Jadi pokok pangkalnya Janji kita pandai Bawa diri lah Kan Betul Betul Jadi That's why kita Kalau kita dah Duduk di luar Kita kena beradaptasi Dengan style tempat tu lah Kita tak boleh Macam katakan Nak Nak duduk Dekat negara luar Tapi kita duduk Macam Dekat negara kita Tak boleh macam tu Memang kita kena beradaptasi lah Benar sepaham Apa Sensitivity masyarakat Dan lain-lain lah Tidak Tidak susah Sebenarnya nak beradaptasi ni Yang penting kita je Jangan Jangan katakan kita ni Apa Jumur dia Jangan berfikiran Tertutup Kita nak ikut dengan style kita Tak boleh Kita nak kena Beradaptasi dengan Orang-orang sekolah Betul Masukkan negara Memang mengembik Ya betul lah Yang paling penting Jaga sensitiviti Masukkan negara Sapi Kita memang bebas Nak hidup ke mana-mana pun Bagi-bagi saya Tapi kita kena beradaptasi Dengan Kondisi Di sekitar kita So nak tanyalah Dekatnya Malaysia ni Ramai tak orang Malaysia Sebenarnya Ramai Ramai Okay Termasuk daripada Ada banyak Ada sebab Ada macam-macam sebab lah Saya kalau di Solo Belum pelajar Malaysia kat sini Antaranya Perkahwinan Okay Yang kedua Kerja Yang ketiga Macam-macam lah Ada yang belajar Dekat sini Macam student kita pun Banyak dekat Medan Ada dekat Pulau Jawa Ada juga yang Menuntut ilmu Okay Maksudnya Ada yang belajar agama Dekat Dekat tempat-tempat tertentu lah Dekat wilayah Dekat Indonesia ni Jadi ada Ada banyak Macam-macam sebab Dia orang datang dari sini Okay Dan paling ramai orang Malaysia ni Juru dekat mana Kalau di Indonesia Paling popular Kalau orang cakap popular tu Saya rasa Saya tidak ada Data-data yang tepat Cuma yang Yang saya nampak Banyaknya ada dekat Area Medan Area Jakarta Area Jawa Barat Membanyak Okey Ada Jawa Timur Membanyak Basically pulau-pulau Dekat Sumatera dan Jawa lah Faktor yang menarik Orang Malaysia datang ke sana tu Memang Yang tadi tu lah kan Yang perkahwinan Kerjaya Mungkin juga pelancongan kan Betul Ada yang memang Pelancongan Cinta pun Dengan alam sekitar Banyak lah macam-macam Contohnya macam Katakan ya Saya banyak jumpa Bukan orang Malaysia lah Orang macam Mak Saleh eh Dia orang suka Bali Betul-betul suka Bali Suka culture dia Betul Okay suka Nature dia Maksudnya alam sekitar Dan sebagainya Sampai dia orang Tak nak balik lah Banyak macam tu Ramai Ya Benda ni macam saya cakap Terlalu apa Kata luas lah Bumi Allah dia Betul-betul Maksudnya ada Orang ada sebab-sebab Tentulah Pindah sana Pindah sini Maksim-maksim ada Sebab-sebab tersendiri lah Kenapa dia pilih Bukan dia pilih pun kadang-kadang Memang Takdir je macam tu Okay Yang penting macam saya cakap tadi Kita hidup Harmoni Okay Kita hidup Betul-betul Mensesuaikan condition kita Dengan Dengan keadaan tempat tu Jangan kita buat Kepala kita sendiri Tak boleh macam tu kan InsyaAllah kalau kita Condisikan diri kita Seperti yang sesuainya Dekat tempat tu InsyaAllah kita akan Tidak ada masalah Hidup di mana-mana pun Dekat dunia ni Okay For the next question Saya nak Faiz Jawab dalam Menggunakan bahasa Indonesia Okay Kenapa adanya Kalau Foreigners Ataupun Orang asing datang ke Malaysia Walaupun sudah duduk bertahun 10 tahun 15 tahun Tapi masih tidak boleh bertutur Dalam bahasa Melayu Dengan baik Sedangkan bila Mereka ke Indonesia Sebaliknya Mereka boleh Bercakap Bertutur Dalam bahasa Indonesia Dengan Sempurna Dengan baik sekali Hanya selepas Setahun Ataupun dua tahun Menetap di sana Kenapa Saya fikir ada banyak faktor lah Okay Saya fikir kalau kita Di Malaysia tu Boleh cakap dalam bahasa Indonesia tak Saya tanya Pandai sangat Cakap bahasa Indonesia Tapi saya cubalah Okay Jadi Faktornya banyak sekali ya Pak Jadi Okay beda banget sih Di Malaysia itu Kita Dari kecil Ataupun dari sekolah itu Kita memang diajarin Bahasa Inggeris ya Jadi Kebanyakan kita itu Masih bisa Ngobrol Bahasa Inggeris Ataupun kita panggil itu Yang bahasa Nomor satu dunia lah Yang orang paham Ramai orang yang ngerti ya Okay Sedangkan kalau di Indonesia ini Okay Kalau bahasa Inggeris Tidak begitu sih Kurang Tidak ada Tapi kurang Jadi kadang-kadang bila Bila Tidak ada keterpasaan Contohnya Kalau Bulek-bulek ini Maksudnya Bulek-bulek ini Kayak masalah lah Bulek itu bahasa Indonesia Orang-orang masalah ini datang Okay Dia no choice Okay Tidak bisa ngobrol Tidak pun Misal ngobrol Bahasa Indonesia Komunikasi susah Jadi terpaksa pun Macam kat Malaysia itu Masih boleh Ngobrol bahasa Inggeris Jadi Tidak ada Terlalu Terpaksa Okay Tapi tetap aja Banyak itu Kalau kita tengok itu Ada orang-orang Arab Yang cakap Kelatih pun ada Betul-betul Laman mudah Mesir itu Ada yang daripada Mesir itu cakap Kelatih Betul-betul Cakap Kelatih Bila duduk dekat Kelantan kan Isteri pun orang Kelatih Oh ya Adakah ini Menggambarkan bahawa Penggunaan bahasa Inggeris Di Indonesia itu Masih kurang Ataupun macam mana Desiknya memang Masih kurang Betul sih Terlalu kurang pun Melayang dekat sini Mereka dulu pada zaman Kita panggil Kita panggil dia zaman ni lah Dia Indonesia ni Ada banyak zaman Tapi zaman Sebelum reformasi lah Waktu zaman Presiden Pak Soekarno Pak Soeharto Memang Jiwa bangsa itu kuat lah Jadi Diorang betul-betul Pakai bahasa Apa Bahasa kebangsaan ni Jati dirinya kuat Maksudnya Dia punya Semangat Nasionalisme dia Patriotisme Patriotisme Sangat kuat Okay And then kita pun tahu Ada beza tu Mentaliti masyarakat Contoh Okay Kalau kita tengok Itu kalau Malaysia Kita tu Memang Yang seperti yang kita tahu Kemerdekaan tu Kita On negotiation On negosiasi On negosiasi ya Okay Teguh Abdul Rahman Okay Dan yang lain-lain Datang Naik kapal Pergi Pergi ke London Okay Berurusan dengan Kerajaan British Deal sana Deal sini Negosiasi dan sebagainya Sedangkan Kalau dia yang boleh cari Kemerdekaan tu Mereka boleh pergi darah Mereka boleh perang Betul-betul Jadi beza Cara-cara pandangan Cara masyarakat Dia berbeza Kita tengok pula Thailand Thailand tak pernah Kena jajah Maknanya Always Negosiasi Betul-betul Jadi Raja Siam tu Banyak-banyak Tidak ada nak bergaduh Dengan orang luar Sedangkan Contohnya macam ni Contohnya kita Waktu dijajah Jepun pun Jepun masuk Melalui Siam Okay Tapi dia lewat Dia melalui Wilayah Thailand tu Untuk masuk ke Tanah Melayu Sama jugalah British tu Jadi dia negara yang Tidak pernah dijajah Oleh Usul luar Cara fikir rakyat Dia pun lain Kalau kita tengok Cara Mereka punya Culture Lain Cara hidup Dia lain Pandangan Dia pun lain Memang lain Jadi beza-beza Sedangkan Filipin pun lain Okay Kalau jadi Filipin tu Macam Banyak Yang ini Yang merosak Dia orang tu Daripada Sepanyol kan Ya Okay Jadi lain juga Beda-beza Banyak Belanda Kita banyak Inggeris Jadi memang Lain acuan dia Berbeza Cara fikir pun lain Struktur Apa tu Kota pun lain Semuanya lain lah Berbeza Memang berbeza Menarik sekali Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Rakyat Malaysia Betah tinggal di Indonesia Dan alasannya Memang Betul sih Istilahnya kita mau tinggal Dimana saja Itu gak apa-apa Gitu kan Jadi tergantung Daripada kitanya Gimana Kita membawa diri kita Kalau kita bisa Menyesuaikan Ya macam bunglon lah Dimanapun kita ada Ya disitu kita bisa Berbaur Dan juga Bisa menikmati lah Suasana yang ada disana Seperti itu Dan yang menarik adalah Pasal bahasa tadi Kenapa sih Istilahnya orang Malaysia Yang tinggal di Indonesia Itu mudah banget Untuk belajar bahasa Indonesia Dan orang Indonesia Yang tinggal di Malaysia Itu agak susah ya Perlu bertahun-tahun Untuk bisa Belajar Ataupun bercakap Malaysia dengan Baik macam tu Tapi memang Kalau saya tengok sih Kalau dekat Malaysia Itu saya saja Yang memang belajar Itu memang Sangat susah Sangat lah Kalau kita ada Bahasa-bahasa Daerah macam tu Tapi Macam Kalau bahasa Melayu Biasa Mungkin semua orang Dah boleh kan Boleh faham Macam tu Tapi kalau di Indonesia Memang Lagi mudah lah Macam tu Kalau kita belajar Sebab Apa ya Ya saya orang di Indonesia Tapi kebanyakan Bule dan lain sebagainya Itu Maksalah dan lain sebagainya Orang-orang yang memang Pernah tinggal di Indonesia Itu pastinya Boleh bercakap Bahasa Indonesia Akan tetapi Semua itu tergantung Daripada orangnya Tergantung individu Dia boleh belajar Dengan cepat Atau tak Nah itu Oke guys Terima kasih Sudah menonton video ini Gimana menurut teman-teman Tempat mana Yang favorit di Indonesia Buat teman-teman sekalian Langsung aja komen di bawah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Channel saya Dan juga channel Abu Nawal ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih